selamat menikmati selamat menikmati dan pada kesempatan siang hari ini sekarang saya berada di Bukit Harapan yaitu untuk melanjutkan pembelituran ini ya kemarin yang belum dipelitur sekarang sudah dipelitur sama Pak Asim ini dan juga sudah dipasang engsel ya ini kemarin kemarin belum dipasang sekarang hari ini saya sama Pak Asim pasang engsel sudah ini tinggal yang sikit-sikit sudah Alhamdulillah sudah selesai ya melanjutkan yang melanjutkan yang kemarin belum sempat dipelitur jadi sekarang dipelitur kemarin baru dua kali sekarang sudah dipelitur lagi angin-angin betul yang di atas pintu sana sudah jadi kami kembali untuk bekerja lagi untuk melanjutkan pembeliturannya karena masih ada masih ada pelitur yang belum dipeliturkan jadi untuk melapis lagi angin-angin semua dan juga pintu gerbangnya ini sudah dipasang pintu gerbangnya sudah dipasang sudah di engselin tuh sudah mantap jiwa dan juga di atas pintu sudah di atas pintu sudah di pelitur semua ya yang kemarin belum sempat sekarang sudah di pelitur semua tangga dapur ya yuk kita lihat tangga dapur ya ini sekelilingnya ya teman-teman ya ini sekelilingnya sudah dipersihkan semua yang sudah dicerter kemarin nah ini teman-teman tangga dapurnya ini sudah dipelitur juga ya ini tangga dapur ini sudah dipernis sama Pak Asim tadi ini sudah sudah jos gandos kalau sini pintu sudah aman pintu kamar mandi aman pokoknya nah ini sudah dipasang kunci juga ya ini kalau mau digrendel grendel kalau enggak ya enggak apa-apa aman ini sudah dipasang kunci semuanya sudah mantap ini sudah mengkilap semua kran ini sudah berfungsi kran ini jadi aman ini ada kunci anunya tempat menahan airnya sudah dipasang tuh sudah aman sudah bisa buat nyuci tangan ini buka kopi ya ini buka kopi tadi saya nyuci gelas belum di tiram aman mantap dua pokoknya tuh bersih kan kalau ini dipasang nah ini air nampung air nampung jadi tuh nampung kan yang terbuka klitor tuh buruk tutup set nah ini taruh sini cek tuh sudah hilang semuanya mantap tutup lagi kalau mau nyuci-nyuci tinggal nutup mantap pokoknya ini sudah rapi semuanya alhamdulillah sudah selesai sih sudah finishing sudah rampungan semuanya mantap mantap jiwa pokoknya rumahnya ini terima seketir ini rumahnya jos gandos dan juga ini ya teman-teman saya perlihatkan lombok lomboknya subur-subur banget daun singkongnya pun lebat-lebat tapi jangan dipetik ini daunnya karena apa karena ini kalau dipetik singkongnya tidak cepat isi tidak ada buahnya isinya karena singkong ini ya singkong 6 bulan ya wih subur balo subur-subur banget apalagi ini habis saya pupuk pupuk pakai tayai ayam nah ini teman-teman mantap mantap lomboknya ini sudah saya kasih pupuk tayai ayam ini semuanya sudah kasih pupuk tayai ayam dan juga kalau yang ini cangkulan pak darin ini ini cangkulan pak darin dan ini cangkulan saya ini dua gulutan subur-subur dan semuanya mantap-mantap sudah ada buahnya sebagian ini juga sudah kemarin saya petik ya karena buat nyayur daun eh daun eh apa ya nyayur apa kemarin nyayur apa itu ya lupa saya lah singkong daun singkong bikin sambal bikin sambal metik disini wah subur banget asli ini perbedaan yang dicangkul sama anda yang dicangkul tuh luar biasa kan teman-teman cabangnya aja ini tiga tuh di bawah tuh cabangnya tiga tuh ini perbedaannya begini teman-teman saya kasih tunjuk ini tuh ini ini masih begini tuh sama padahal nanamnya barengan tuh semua tuh di bawah-bawah tuh semua tapi kalau daun singkong ya jangan diragukan kalau disini subur banget gitu loh ini sudah tanam serai tinggal yang kurang kunyit kalau jahe sudah ada ya jahe sudah ada tuh di gulutan sana jahe nya sudah ada tinggal serai yang eh serai sudah ada tinggal eh yang belum ada kunyit ya kunyit yang belum ada gitu teman-teman alhamdulillah sudah mantap nah yang depan sini merencana nanti kalau ada waktu saya tanami eh bawang pre saya bawa dari selimau lah minta bibit beli bibit disana nah ini yang kemarin malam saya eh apa namanya eh gulut ini tuh kemarin saya gulut sama gulutannya kayak di belakang tuh yang ini jangan dicangkul yang bagian bawah ini jangan dicangkul tapi yang kita naikkan dari sini gitu jadi yang keaslian tanah yang di bagian dalam masih utuh gitu gak rusak gak eh apa namanya pupuk itu masih utuh di dalam gitu kalau ini nanti dibersihkan semua ya teman-teman ya tuh gimana nanti kita gulut semua kalau ada waktu karena ini mau mendekati puasa ya jadi kita lesgo di rumah dulu di selimau sambil nambang jasa penyeberangan disana nah begitulah ceritanya teman-teman dan sirtu juga masih ada ya itu ya sirtu masih ada di atas di tempatnya Pak Teo juga masih ada banyak disana nanti kedepannya buat rumahnya Bang Arman bisa gitu yang penting sekelilingnya sudah dibersihkan ini tinggal nyangkul yang sini-sini belum juga cangkul ini tepinya kalau yang sini sudah dicangkul sama Pak Darin kemarin ini ini sampah-sampahnya disini tuh sudah ya alhamdulillah sudah selesai semua ya tinggal pembersihan yang bagian sini-sini saya lihat tadi Pak Teot panen nanu ya panen apa namanya lombok di belakang sana tadi Pak Teot ini paling sudah di rumah sana nanti kita mampir pulangnya lah mampir-mampir ke situ sudah berapa hari saya tidak kesini sudah hampir satu minggu eh satu minggu tiga hari ya tiga hari empat hari ini baru kesini saya empat hari mengunjungi rumah di Bukit Harapan rumah Terima Seketir ya Alhamdulillah sudah beres semua semuanya sudah beres kayu sudah diambil kalau itu belum saya paku nanti saya paku ini andangnya masih disini kan aman bisa naik begitu teman-teman di dalam pun sudah beres ini masih ada pisang Pak Asim lagi nyuci nyuci priok terang sekarang mantap kan kalau sininya lumayan rapi ini pisang dikasih Bang Arman kemarin mantap jiwa pokoknya ini tuh mantap air mengalir nah ini tas-tas saya ini tas saya tas Pak Asim yang tadi siang kesini helm di sana semuanya mantap lah sudah oke kalau ini nanti kita tarik lagi bagian ini bagian apa namanya karpetnya biar enggak kelihatan gelombang-gelombang begitu gitu teman-teman nah ini lagi depel sama Pak Asim tuh lagi dipersihkan sama Pak Asim mejanya ini tadi buat pinjakan kemarin buat meletur dikersihkan sama Pak Asim dan pintu belakang juga sudah oke ini tempat talat-talat disini ya tuh lumpul semua tempat talat-talat ada tungku ada semuanya dari sini mantap siwa pokoknya ini semuanya dikunci ya enggak ada yang enggak pakai kunci semuanya pakai kunci aman semuanya saya juga ditipkan sama Pak Tiut ya Pak Tiut sana suruh jaga rumah ini andainya saya 3 hari 4 hari enggak naik ya Pak Tiut yang jaga rumah ini tapi ya sama-sama saling menjaga oke lah cukup sekian dulu video dari saya kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa ya teman-teman ya subscribe-nya kalau nonton jangan di skip-skip ya tonton dulu iklannya gitu ya supaya kita mendapatkan hasilnya begitu teman-teman sekian dulu video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa